Ya, pasca angin kencang yang menerjang wilayah Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, ratusan petugas gabungan mulai melakukan pembersihan puing dan melakukan pendataan rumah dan korban terdampak Senin pagi. Selain merosak rumah, angin puting beliung juga merombohkan dua ruang kelas di dua sekolah. Ratusan petugas gabungan yang disebar di empat blok mulai melakukan pembersihan puing bangunan di desa Pangurangan Kulon, Kecamatan Pangurangan, Kabupaten Cirebon, Senin pagi. Petugas mengangkat puing dari rumah yang rusak keringan, berat, hingga ambruk rata dengan tanah. Meski dengan alat seadanya, penyisiran rumah terdampak angin puting beliung ini dilakukan secara maraton dan gotong royong. Dari data sementara yang dihimpun badan penanggulangan bencana daerah, kerusakan terparah dialami di empat blok desa Pangurangan. Di empat blok tersebut sedikitnya 165 rumah rusak dengan kategori sedang dan ringan, sedangkan dua rumah di antaranya mengalami rusak berat dan ambruk rata dengan tanah. Selain merusak rumah, angin puting beliung juga merusak enam sekolah. Bahkan dua di antaranya yang mengalami kerusakan parah, yakni MTSN Negeri, serta Sekolah Dasar Pangurangan Kulon. Di Madrasah Sanawiyah ini, dua kelas bahkan ambruk dan rata dengan tanah. Pihak PGRI Kabupaten Cirebon akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meminta anggaran renovasi sekolah agar tidak mengganggu kegiatan belajar siswa. Nah justru karena itu tidak boleh diliburkan sih, tetapi bagaimana upaya agar pembelajaran itu tetap berlangsung. Apakah nanti ditampung di satu tempat, beli itu, atau juga dengan menggunakan tenda. Tapi yang jelas hari ini pula akan segera kami laporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk bisa mengambil sikap. Sikap pertama adalah bagaimana upaya agar ruang-ruang itu bisa digunakan, ruang yang aman, kemudian yang aman. Saat ini petugas masih terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pendirian tenda darurat, posko kesehatan, dan dapur umum. Sementara 10 korban luka yang sempat dirujuk ke rumah sakit Erjawi Nangun sudah diperkenankan pulang untuk menjalani rawat jalan. Meski demikian, petugas masih melakukan pendataan terkait kemungkinan masih adanya rumah rusak maupun korban luka yang belum terdata. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.